Halo guys, welcome back di channel Agustin Gemi Hari ini di test server udah ada team Mirage sama hero baru Natalia Yabesti Jadi hari ini aku bakalan bacain dan liatin skill-skillnya ke kalian Sebelum lanjut, jangan lupa buat di subscribe channel ini, di like, di komen, dan di share Ini tampilan ini ya, team Mirage-nya Terus besok pagi bakalan ini ya, Realm of Legends Bestie Jadi sekarang kita bakalan langsung ke hero-nya aja Hero-nya ini hero Light ya Bestie, Natalia Light Medium Equipment, dan Fighter ini ya Dia ini Terus aku bakalan bacain skill-nya seperti biasa Karena review, mah aku tegak bisa Jadi aku bacain aja buat gambaran kalian Ini pasifnya, kalian bisa lihat tuh Natalianya Noel-Noel Sibal Moon Kalian lihat, set-set-set di toel-toel Kita baca, nih Selama Natalia masih hidup, dia meningkatkan critical rate semua hero 1 team setiap 5 detik Berdasarkan jumlah hero 1 team yang masih hidup Untuk setiap hero 1 team yang masih hidup, semua hero 1 team mendapatkan 1% critical rate tambahan Dan Natalia mendapatkan 1% critical damage tambahan Efek tersebut dapat di-stack hingga 20% critical rate tambahan Dan 20% critical damage tambahan Critical rate sama critical damage itu aku gak tau apa bedanya ya Tapi Natalia dapat critical rate tuh Kalian bisa lihat di atas Natalia sama si Iritel itu ada tanda plus gitu ya Tuh, kayak gitu gak tau gambar apa Critical damage Natalia 1% hingga 20% Kalau temen 1 teamnya critical rate 1% sampai 20% ya besti Ini animasinya Untuk level 2-nya Untuk setiap lawan yang terhipnotis Natalia mendapatkan 20% critical rate tambahan selama 6 detik Dapat di-stack hingga 4 kali Level 3-nya Masing-masing hero 1 team yang masih hidup Meningkatkan critical rate sebesar 1,25% Dapat di-stack hingga 25% Sementara itu Natalia mendapatkan 1,25% critical damage Dapat di-stack hingga 25% gitu ya Jadi nambahin persenannya aja 1% bisa sampai 20% Terus bisa sampai 1,25% sampai 25% Nah, ini animasinya Pasifnya namanya join operation Tuh, ini bisa bahasa inggrisnya ya guys ya Nah, ini skill berapa nih Skill gak tau lah ya Ini Phantom mist Tuh, jadi ada kalian bisa lihat Ada hasep-hasep Ada asap-asap diantara Natalia Tuh, kayak bentuk lingkaran asap gitu ya Natalia melemparkan granat asap Dan menjadi kebal terhadap damage Yang diberikan lawan di luar asap tersebut Saat dia berada di dalamnya Asap bertahan selama 4 detik Nah, untuk level 2-nya Memberikan damage yang setara dengan 120% attack Setiap detik kepada lawan di dalam asap Level 3-nya meningkatkan damage Menjadi 1,35% 135% attack Oke Nah, jadi dia kayak melindungi diri gitu Di dalam asap Nah, pokoknya begitu lah ya besti Tuh Kayak gitu, tadi udah dibacain Nah, ini ada Skill Blink dan kontrol On slout time On slout time Gak tau lah macanya gimana ya guys ya Tuh, ini kayak cakar-cakar gitu Serosot Tuh, jadi lihat ya Natalia menerjang ke barisan belakang Memberikan damage yang setara dengan 200% attack ke target Dan menghipnotis mereka selama 1,5 detik Target tidak akan terbangun jika menerima damage Natalia kebal terhadap sebagian besar efek crowd control Saat menggunakan skill ini Saat menggunakan skill ini lagi Natalia menyerang target Memberikan damage yang setara dengan 200% attack Dan menghipnotis mereka selama 1,5 detik Target akan Eh, target tidak akan terbangun Jika menerima damage ya Ini gimana nih Jadi 2 kali skillnya ya besti 2 kali skillnya Masing-masing Masing-masing 200% attack Gitu bukan sih Oh, yang satu mah 200% attack Sama yang atas juga kan Oh, jadi 2 kali Kena gak sih maksudnya Sret, seret Nah, pokoknya yang diincir ke belakang ya Kayak hero assassin biasanya ke belakang Tuh, irritailnya terhipnotis selama 1,5 detik Cena besti Level 2-nya Meningkatkan damage Slash Slash Kumahamacanya Pokoknya itulah ya Menjadi 250% attack Dari 200 Sampai 200 Eh, 250% Level 3-nya Mana Setelah menggunakan Onslaught time Natalia Menerima 50% pengurangan damage Yang berkurang menjadi 0 Selama 15 detik Lumayan, bagus Meningkatkan damage Slash menjadi 300 Oke, 84-nya Jadi 300% guys Oke Ada pengurangan damage juga ya Dari Natal Oh, ini ultinya guys Beuh Beuh Gila Shadow dash Cena Etat tank ultinya Kita lihat Besti Cakar-cakar ya guys Tuh Beuh Ngeri Natalia Natalia berlari melintasi Battle Fight Memberikan damage Yang setara dengan 90% attack Kelawan Secara Acak Sebanyak 7 kali 7 kali Gatuh Memprioritaskan hero Maksudnya Jika Natalia memberikan serangan kritikal Akan memberikan damage Satu kali lagi Hingga 7 serangan Tambahan Tuh Gitu lah Pokok namanya Besti Kalian bisa pahami sendiri Karena aku manteng arti Ya guys ya Kita ini Level 2 nya Damagenya Mendapatkan 30% Lifestyle Lab Steel Tambahan Meningkatkan Masing-masing damage Menjadi 100% Di level 3 nya Oke Itu aja Mungkin ya Pembacaan Skill nya Dan Animasi Skill nya Nanti kalian bisa Terjemahkan sendiri Aku cuma bacain Karena aku tidak Mengerti Besti ya Jadi Terima kasih Yang udah nonton Besok pagi Bakalan Ream of Legends Semoga kalian Bisa Memaklumi Ya Jadi Terima kasih Dadah Terima kasih